Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa Bersama saya Budi Dalam acara ngobrol Ngobrol berita Pada kesempatan Kali ini Saya sengaja mengajak Teman, rekan, sahabat Sejawat Yang sudah malah Melintang di dunia Jurnalis yaitu Mang Deni Deni Big aja lah emang ya Deni Big, wow biar baru nih Lanian baru nih, emang Deni Big Kenapa saya ajak beliau ini kemari Ya saya ingin Kita ngobrol aja Mang Kita ngobrol, kita bertukar pikiran Tentang pemberitaan Atau Suasana yang memang Akhir-akhir ini Dalam 2 hari, 3 hari belakang ini Mulai memanas Setelah Dikeluarkannya, disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Undang-Undang Tentang Tenaga Kerjaan Jujur Mang Secara ini saya Prihatin Kemudian juga Kalau kecewa sih enggak lah ya Enggak boleh kita kecewa Prihatin saja Dengan Keputusan pemerintah Dengan mengeluarkan undang-undang ini Sebetulnya Sebelumnya sempat Ditunda kan ini tuh Sempat ditunda Kemudian juga Sempat mendapatkan penolakan Penolakan ya Hampir setiap Buruh ketika melakukan demo Tanggal 1 itu Isu ini memang Selama 2 tahun kebelakang Juga selalu Hangat selalu Tapi Tidak tahu nih Apa yang ada dalam pikiran pemerintah Saat ini ketika Harus Seperti tergesa-gesa Tergesa-gesa untuk Memutuskan bahwa Undang-undang cipta karya Atau omni Cipta kerja Cipta kerja Atau omni bus law ini Langsung disahkan Nah itu yang Sebelum-sebelum Sebelum kita Sebelum kita Lebih lanjut ngobrol Kenapanya Saya ingin pertanyaan dulu Mang Nini sudah malah menitah Mungkin sudah tahu Sebetulnya ya Isi dan kandungan dari Omni bus law ini Seberapa jauh sih Omni bus law ini Dalam artian Pro terhadap Masyarakat pekerja Secara Global Undang-undang Omni bus law ini Sebagian besar Ada yang Bermanfaat untuk Para pekerja Untuk para buruh Apalagi memang Cita-cita Membuat Atau niatan Membuat dari undang-undang ini Kan memang untuk Menyelamatkan Para pekerja Di Indonesia Agar bisa bersaing Lebih luas Agar bisa bersaing Lebih hebat Dengan para pekerja Yang berasal dari luar negeri Betul Hanya saja mungkin Yang namanya Ada tumpangan Tumpangan Nah itu yang menjadi Pertanyaan-pertanyaan kita selama ini Nah itu yang Harus diinformasikan Harus disampaikan kepada masyarakat luas Bahwa Omni bus law ini Apa sih Kemudian apa saja pasal-pasalnya Karena itu kan sangat banyak sekali Betul Jangan sampai akhirnya mereka ketika Mohon maaf Rekan-rekan mahasiswa yang saat ini turun ke jalan Buruh yang saat ini turun ke jalan Mereka tidak mengetahui Tidak terlalu paham Betul Apa sih sebenarnya inti yang mereka ingin Demo kan pada saat ini Nah Inilah tugas teman-teman Semua ya Teman-teman media Tidak hanya Menyuarakan bahwa hari ini demo Besok demo Kemudian berapa korban Berapa kerusakan Tapi juga kita harus Memberikan edukasi Bahwa Ini loh sebenarnya Undang-undang ini Ada yang berpihak kepada para buruh Betul Ada juga yang memang harus direvisi Direvisi Seperti itu Begitu Mang Budi Betul Saya setuju Mang Makanya ketika Ketika Omni bus law ini keluar Saya pada posisi orang yang 50-50 Mang 50% saya menerima Tapi ada beberapa bagian juga 50% saya menolak Yang menerima begini Mang Selama ini kita berusaha Atau siapapun lah Masyarakat Indonesia ini berusaha Itu selalu terkendala Oleh Ijin Susah sekali Mengurus izin itu Ya Musuh hajin Nah sekarang dengan adanya Undang-undang komunis Bursa loh Hanya cukup Diketahui Mudah kan Berarti berusaha itu Semakin mudah Di Indonesia ini Gitu loh Ya Di sini dalam hal ini Masyarakat Indonesia Ataupun siapalah Dituntut oleh pemerintah Agar tidak menjadi Buru semata Tapi menjadi Entrepreneur Menjadi pengusaha-pengusaha Kelompok-kelompok kecil Pengusaha di wilayah Ya Nah siapa Mang Denny punya skill Untuk Makan Misalnya Bikin warung Warung menasih Gitu kan Mang Denny Itu sebetulnya Yang ingin diciptakan oleh pemerintah Itu yang saya setujui Cuman yang tidak setujunya Kalau konsep versi saya Setelah saya Membaca Menelah dan meneliti Sobisanya Kan sesuai dengan deskripsi Memang so bijak Sobintar 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 Gitu loh Ada disitu Yang kriteria Penilaian Apa Penilaian Pengendalian Penilaian terhadap Pekerja itu Berdasarkan performance Nah itu Ini yang ditakutkan Ini yang ditakutkan Oke Kalau performannya Misalnya memang bagus Tapi Yang jadi banyak masalah Karena Ditakutkan Performance bagus Tetap dijelekan Karena faktor like And dislike Itu Itu yang harus Lebih Sangat sensitif Mang Denny Bagus bekerjanya Tapi mungkin Atasannya Saya lah Anggap dalam feeling Tidak suka Ah Mang Denny Gak boleh Pecat Nah Jadi Gitu Ada disini Dalam artian Beberapa konsep Yang betul Tadi Mang Denny Bilang Itu harus Mendapatkan Revisi-revisi Yang begini Menyoal Menyoal Sekarang baru Yang tadi Menyoal Dikeluarkannya Perpu Coba menurut Kacamata Mang Denny Perpu Undang-undang Sorry Undang-undang Omnibus Dikeluarkan Saat Nah Saat Lagi Gencar-gencarnya Pandemi Sorry Saya dulu Mang ya Kacamata Saya Sepertinya Pemerintah ini Seolah-olah Memanfaatkan Momen Memanfaatkan Dikala Dikala Orang Tidak boleh Berkerumun Oh Sudah Mula Demo Meren Meren Bahkan Mungkin Jutaan Orang Masyarakat Indonesia Betul Betul Lanjut Saya Lihat Begini Mang Bud Sebenarnya Pemerintah Ini Harus Belajar Dari Pengalaman Kalau Saya Tidak Bersalah Itu Ada Ada Juga Undang Undang Yang Diketok Tengah Malam Dan Ini Pun Kejadian Lagi Kejadian Lagi Dengan Undang Yang Baru Pekan Awal Ini Saya Kalau Berpikir Agak Menggelitik Begini Kenapa Harus Setiap Tengah Malam Itu Juga Pemborosan Ketika Diketok Di Luar Jam Kerja Masa Sidang Yang Sudah Melompaui Batas Sampai Tengah Malam Itu Berarti Kan Ada Kos Yang Tinggi Seperti Itu Kenapa Tidak Harus Siang Mungkin Menghindari Orang Kita Media Masa Bang Agar Setelah Ketok Selesai Tapi Kan Akhirnya Menjadi Sebuah Blunder Dalam Artian Ketika Hajat Menyangkut Dengan Hajat Hidup Orang Banyak Termasuk Buruh Yang Dalam Tanda Petik Saat Ini Sudah Terpuruk 3 Bulan Ini 4 Bulan Ini Mereka Dengan Harap Harap Cemas Bulan Ini Mereka 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 Bisa Bekerja Bulan Depan Apakah Pusenya Tutup Atau Tidak Ketika Gubernur Jawa Barat Riwan Kamil Juga Hari Ini Mengeluarkan Statement Bahwa Hampir 80% Masyarakat Sedang Dalam Keadaan Cemas Bund Dina Bahasa Sundan Nama Kemah Cemas Hariwang Tiba-tiba Ayah Undang-undang Omnibus Law Yang Menurut Kacamata Mereka Ini Akan Membuat Terkungkung Mereka Menjadi Sebuah Ketakutan Ini Apalagi Peraturan Ini Yang Mungkin Mereka Tidak Bisa Membaca Secara Real Secara Keseluruhan Hanya Sebagian Dan Akhirnya Ketika itu Diketok Menjadi Sebuah Luapan Emosi Sebuah Luapan Perasaan Yang Akhirnya Begitu Ada Kesempatan Untuk Keluar Mengekspresikan Diri Bercengkrama Dengan Teman-temannya Ini Jadi Kesempatan Seperti itu Dan Ketika Saat itu Terjadi Seperti Kata Bang Budi Tadi Walaupun Tidak Ada Izin Polisi Sudah Tidak Bisa Menahan Ya Terus Kemudian Ini Saya Tambahkan Lagi Yang Serta Dari Mang Denny Bilang Bahwa Seperti Kuda Lepas Dari Gedongan Yang Akhirnya Dalam Demo Kali Ini Itu Bukan Hanya Buruh Betul Emang Saya Takut 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 Jangan 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 Sampai 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 Lagi Kita Ingat Sejarah Tahun 98 Tolong Bukannya Saya Mengarahkan Bukan Jauh Saya Tidak Mengarahkan Ke Sana Gitu Ini Menjadi Sebuah Konsep Jalan Sehingga Rakyat Kelaparan Rakyat Rakyat Yang Sudah Tidak Susah Makan Tidak Menyai Pekerjaan Turun Ke Jalan Menunggangi Aksi Buruh Ini Ini Yang Saya Khawatirkan Jadi Segera Bijak Segera Sampai 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 Tidak Harus Berlama Lama Apalagi Saat Ini Saya Yakin Pemerintah Saat Ini Sudah Melihat Presiden Jokowi Sudah Sangat Memahami Sekali Persoalan Persoalan Apalagi Desakan Dari Tidak Hanya Dari Pemerintah Tapi Juga Dari Organisasi Agama Sudah Mulai Turun Pemerintah Pemerintah Daerah Serang Ikut Ikutan Ini Ini Salah Satu Lagi Yang Saya Harus Gambarkan Awal Ini Keluar Hari Senin Ketuk Palu Hari Selasa Baca Instagram Posting Seorang Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Yang Menyatakan Seolah Dia Pro Terhadap Ini Gitu Kan Dengan Konsep Ayolah Coba Dulu Tapi Sekarang Akhirnya Melihat Melihat Bukan Euforia Melihat Animo Animo Komburu Masyarakat Sangat Gencar Untuk Menolak Ini Akhirnya Dimeluarkan Statement Untuk Menolak Juga Seperti Berarti Sekarang Sudah Yang Saya Baca Sudah Tiga Yang Saya Lihat Surat Surat Untuk Jawa Barat Sendiri Gubernur Dua Kamil Keren Keren Dua Dua Bupati Kabupaten Bandung Pada Dangnasir Keren Terus Kemudian Bupati Sukabumi Menenangkan Menenangkan Masanya Bahwa Kabupaten Kabupaten Yang Saya Sebutkan Tadi Menolak Dan Langsung Menulis Surat Kepada Presiden Nah Ada Hal ini Mungkin Kita Belum Lihat Nih Mungkin Banyak Kepala Daerah Yang Keput Yang Sama Jadi Dalam Artinya Mereka Juga Cemas Ketika Daerahnya Rusak Rusak Betul Kota Bandung Saat Ini Rusak Tadi Siang Rusak Wakil Wali Kota Bandung Bang Yana Sudah Meminta Kepada Para Pandemo Ini Kalau Mau Menyampaikan Aspirasi Mangga Tapi Jangan Sampai Merusak Fasilitas Publik Yang Beda Itu Kan Dikeluarkan Oleh Uang Kita Uang Pajak Untuk Membeli Laman Segala Macem Kan Harinya Rusak Itu Yang Disayangkan Dan Itu Yang Dihawatirkan Tadi Jangan Sampai Ada Pihak Menunggang Menunggang Kembali Ke Pemerintah Kalau Saya Berharap Bisa Bergerak Cepat Tidak Dicabut Pun Minimal Ditunda Nah Betul Itu Karena Kalau Misalkan Dicabut Kan Perlu Perlu Ada Aturan Aman Men Misalkan Pak Jokowi Mungkin Dalam Satu Mungkin Biasa Mudah-mudahan Sudah Dikeluarkan Sudah Dikeluarkan Oke Undang-Undang Yang Unibus Law Ini Untuk Sementara Saya Bekukan Dan Itu Kewenangan Penuh Dari Pemerintah Tidak Ada Akses Apapun Demi Menjaga Stabilitas Jangan Sampai Intinya Si Redakan Dulu Demo Cooling Down Bisa Kembali Ke Post Masing-masing Menata Kehidupannya Kembali Sambil Mengundang Pihak-pihak Yang Selama Ini Merasa Ketakutan Dengan Adanya Undang-Undang Umudis Pulau Ini Duduk Dalam Satu Meja Betul Saya Tidak Suka Dengan Pasal Ini Saya Hawat Dengan Pasal Ini Lakukan Revisi Seperti Itu Saya Yakin Para Pemikir Ekonom Para Ahli Hukum Tentang Negara Dikita Sudah Sangat Paham Sekali Tinggal Itikan Baiknya Win-win Solusinya Sekarang Sudah Tidak Harus Berapat Lama-lama Lagi Tinggal Mengampil Keputusan Taktis Karena Yang Dihawat Kepaterikan Itu Tadi Ketika Sudah Ada Yang Menunggangi Aduh Jangan Sampailah Terjadi Seperti 98 Lagi Ada Kuruhara Segala Macem Saya Melihat Juga Sekarang Saya Jujur Ada Beberapa Saya Tapi Tidak Tampilkan Di Kami Kita Dapatkan Foto-foto Yang Betul-betul Ada Anak-anak Kecil Yang Bukan Buruh Yang Ikut-ikutan Yang Benar Bukan Buruh Saya Dapat Saya Dapat Saya Saya Dapat Gambar Gambar Itu Nanti Bagaimana Bapak Monsepnya Pindai TV Dapat Foto-foto Ekslusif Dimana Disana Itu Kaum Anak-anak Bawa Apa Namanya Itu Selebaran Untuk Yang Saya Bilang Ini Usianya Sangat Di Bawa Umur Mungkin Sudah Mulai Disusupi Kan Lucu Itu Yang Kita Khawatirkan Yang Mudah-mudahan Juga Niat Baik Teman-teman Buruh Niat Baik Teman-teman Mahasiswa Niat Baik Juga Mungkin Dari Beberapa Pengusaha Tidak Menjadi Sebuah Apa Namanya Sebuah Menjadi Akhiran Yang Menakutkan Itu Karena Kalau Misalkan Menang Kalah Bukan Persoalan Itu Tapi Persoalan Bagaimana Kita Menata Sebuah Buruh Bisa Bekerja Dengan Tenang Pemerintah Juga Membuat Sebuah Payung Hukum Yang Bisa Menawangi Semua Kemudian Para Pengusaha Para Investor Juga Bisa Tenang Menanamkan Modalnya Disini Kan Bisa Dibayangkan Ketika Setiap Tahun Harus Selalu Ada Demo Itu Mereka Takut Juga Ini Saya Sudah Invest Sekian Ratus Miliar Ini Bisa Balik Lagi Enggak Itu Kan Kondusivitas Atau Keamanan Yang Tidak Jelas Oke Terakhir Mangden Apa Saran Mangden Ini Sebagai Seorang Jurnalis Memahami Melihat Kacamata Kondisi Sekarang Ini Nah Kalau Saya Sarankan Untuk Para Teman Media Juga Bisa Memberikan Pemberitaan Yang Tidak Terlalu Bombardir Dalam Artian Judul Judulnya Bisa Dibuat Lebih Soft Gitu Kan Kita Jangan Hanya Sekedar Mengejar Rating Saja Tapi Kita Juga Bisa Memberikan Informasi Sesuai Dengan Fakta Data Yang Ada Di Lepangan Tanpa Ditumpangi Oleh Kepentingan Seperti Itu Itu Tugas Tugas Dari Jurnalis Nah Kemudian Juga Bari Teman Teman Buruh Ya Teman Teman Buruh Juga Yuk Kita Sama Sama Untuk Membaca Menelaah Pasal Perpasal Menurut Teman Saya Akan Lebih Gungnya Akan Lebih Terasa Ketika Mereka Menyampaikan Aspirasi Pak Pasal Ini Yang Saya Khawatirkan Pasal Ini Yang Saya Khawatirkan Sehingga Pemerintah Pun Bisa Membintangi Dalam Artian Memberi Checklist Ternyata Pasal Ini Yang Dihawatirkan Oleh Buruh Saya Khawatirnya Ketika Saat Ini Melakukan Demo Mereka Tidak Faham Pasal Apa Yang Harus Yang Harus Dirubah Pasal Mana Yang Tidak Harus Dirubah Nah Untuk Pemerintah Terakhir Itu Tadi Saya Berharapkan Bertindak Cepat Action Seperti Apa Ketika Demo Sekarang Sudah Mulai Mengerah Ke Anarkis Apalagi Kan Katanya Tiga Hari Sampai Hari Jumat Ini Mudah Besok Tidak Ada Jumat Keramat Lah Itu Diperbuas Oleh Teman Teman Kita Tidak Ada Jumat Keramat Bahwa Damai Damai Sajalah Seperti Itu Pemerintah Juga Bisa Mengambil Langkah Cepat Tidak Harus Mencabut Tapi Menunda Atau Membukukan Terlebih Dahulu Sambil Setelah Itu Duduk Bersama Semua Pihak Musyawarah Untuk Mencapai Kemufakatan Yang Akhirnya Kita Bisa Berdamai Semua Seperti Itu Oke Dan Saya Tambahkan Lagi Poin Satu Saya Setuju Poin Dua Tadi Saya Setuju Dan Saya Tambahkan Lagi Untuk Poin Diga Khusus Untuk Pemerintah Oh Hai Pemerintah Sayangilah Rakyatmu Apalagi Dalam Kondisi Pandemi Seperti Ini Segera Hentikan Aksi Saudara 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 Kita Dengan Apa-apa Segera Cabut Segera Keluarkan Peraturan Untuk Menunda Itu Menjadi Pesakitan Baru Sudah Mereka Tiga Hari Tidak Makan Mereka Pulang Bawa Penyakit Itu Bukan Beban Hanya Sekau Buru Saja Tapi Itu Menjadi Beban Kalian Beban Pemerintah Terima Terima Terima